Jaksa penuntut yang terhormat dan penasihat hukum yang saya banggakan Man kali ini, pembelaan saya ini bukan berdasar pada dalil-dalil hukum Karena saya memang sangat awam tentang itu Pembelaan saya lebih pada hal-hal yang bersifat manusiawi, yang sangat alami dan rasakan Majelis Hakim yang mulia, ketika pertama kali saya mendengar tentang laporan ke pihak kepolisian atas diri saya Yang langsung saya lakukan adalah tersenyum dan berusaha ikhlas menerima semua itu Tersenyum, bukan karena saya meremehkan laporan tersebut Tetapi tersenyum karena ternyata akhirnya saya menyaksikan bahwa sebuah dendam bisa masuk Bahwa sebuah dendam bisa masuk ke wilayah hukum Apakah sudah sangat terkunci pintu musyawarah? Apakah sudah sangat tertutup celah mufakat? Sehingga sebuah persoalan yang sebenarnya tidak ada sampai harus diadakan Sebuah persoalan yang bisa diselesaikan melalui proses yang personal Tetapi dipaksakan untuk dibawa masuk ke hukum negara Persoalan saya dengan pihak Universitas Muhadis Tiangudi Brebes Sebenarnya adalah persoalan etika Bahwa saya kurang menjaga perasaan seseorang Sehingga orang tersebut gemar lalu membuka saya Ya Majelis Hakim yang mulia Persoalannya adalah sekedar pelanggaran etika Ketika saya mengundurkan diri dari umus Maka itu adalah bagian dimana saya menggunakan hak saya sepenuhnya Meskipun pihak umus sangat berkeberatan Saya mengundurkan diri Sewaktu saya menerima tawaran sahabat saksi Udin Samsudin Untuk menjadi rektor di umus Brebes Sewaktu saya mengikuti apa yang dikatakannya Agar saya mengabaikan dulu pendidikan saya yang belum selesai S3 Maka itu adalah sepenuhnya soal etika Etika atas dasar rasa hormat saya pada pertemanan Yang menawarkan kesempatan untuk menjadi rektor di kampus umus Brebes Agar hal ini menjadi jelas Sekali lagi perlu saya tegaskan Bahwa saya menerima tawaran untuk menjadi rektor Bukan menawarkan diri untuk menjadi rektor Diterimanya saya sebagai rektor Melalui proses yang sangat singkat Karena tidak alat Karena tidak melalui mekanisme yang berlaku Dan menjadi standar yang dilakukan oleh sebuah universitas pada umumnya Seperti tidak adanya panitia seleksi perekrutan rektor Yang berkaitan dengan seleksi nama calon Rekam jejak dan administratif Serta tidak ada juga melalui rapat senang Tidak ada Penilaian subjektif dari ketua yayasan Untuk dijadikan rektor adalah karena saya Adalah pabrik figur Dan dia kini memiliki jaringan luas sebagai mantan anggota DPR RI Yang bertugas di komisi 10 Komisi pendidikan selama 10 tahun Itulah mata yang sebenarnya terjadi yang mulia Terpilihnya saya sebagai rektor Adalah karena alasan tersebut di atas Dan sesungguhnya bukan gelar S3 yang sedang saya selesaikan Karena secara de facto Seperti yang tertera dalam statu tak umus brebes Untuk menjadi rektor cukup menyandang gelar S2 Verifikasi berkas Seperti apa yang dikatakan para saksi Seperti Bapak Muhadri Setiaudi Bapak Mukson Bapak Maksori Dan Bapak Wadi Sesungguhnya tidak pernah dilakukan Terbukti Pada pertemuan awal Kami hanya berbincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi Dan pengamah dan pengalaman saya Sebagai anggota DPR RI Mantan anggota DPR RI Keterangan tidak terjadinya verifikasi berkas ini juga telah disampaikan Oleh saksi Udin Samsudin Namun yang mulia saya tidak meremehkan Hal-hal yang bersifat etika itu Kepemimpinan kampus yang diserahkan kepada saya Yang berdasarkan etika itu Intinya adalah kepercayaan dan niat baik Ternyata bisa berlangsung Apa yang terjadi sesungguhnya saya ceritakan Kan banyak saksi juga ya Ada indikasi by design Setting Kita sudah sumpah Apa yang saya lakukan Apa yang saya alami Jadi Kita berharap Sidang ini berakhir Happy ending Ini kental Kuatan Dendam brebes Dengan ditunggangi kepentingan politik cerbong Tapi sudah ada apa-apa Ini romantika Intinya balas Ada dendam pribadi apa gimana Mungkin saya Apa namanya Bisa memalumi kondisi kebatinan Kondisi kebatinan Bapak Haji Muhammad Setia Budi Dengan Pak Haji Mukson Tak apa Beliau berdua ketika didemo Ini mahasiswa Jadi sesuatu yang sangat Menyentuh Sehingga dia besar sekali Sama saya Dan melaporkan Dan laporannya kan Tiga kali Berubah-ubah Tuduhannya Tuduhan satu Tuduhan dua Tuduhan tiga Itu kan indikator bahwa Maksa-maksa Cari-cari kesalahan yang penting Haji Bapak Tangkap Dipermalukan Saat ini harapannya Bapak Harapannya kita Seperti juga yang Harap yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Haji Komar Dibebaskan Dari segala tuduhan Dan tuntutan hukum Memang tidak terbukti Yang meyakinkan Melakukan Kesalahan ya Melakukan Apa yang dituduhkan Nah sekarang Ngiliran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya